Pagi waktu Indonesia, Valdia bisa Anda ceritakan bagaimana upacara penghormatan terakhir Bush Senior? Ya, selamat malam waktu Amerika, Baim. Misa pemakaman dari George Bush Senior pada siang tadi waktu setempat diadakan di National Cathedral di Washington DC dan upacara berlangsung dengan hikmat. Presiden Amerika ke-43 yang merupakan anak dari George Bush Senior memberikan sidato pemakaman atau eulogy yang mengatakan bahwa kecakapan, kepatutan, ketulusan, dan kebaikan hati dari George Bush Senior akan terus bertahan dan ia merupakan ayah terbaik yang seorang anak bisa miliki. George Bush Senior ini memang meninggalkan keluarga yang besar yang memiliki lima orang anak, dua di antaranya adalah Presiden Amerika ke-43 George W. Bush dan juga Jeb Bush yang merupakan mantan gubernur Florida. Ia juga meninggalkan 17 orang cucu. Sementara itu yang tak luput juga dari pemberitaan adalah Presiden Trump dan Ibu Negara Melania Trump. Mereka hadir dan duduk dalam satu baris bersama dengan Barack Obama, Michelle Obama, Bill Clinton, dan juga Hillary Clinton. Media menyoroti bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain dan mereka terlihat tikuk saat saling sapa. Bahkan Hillary Clinton tidak saling sapa dengan Donald Trump, di mana kita tahu bahwa mereka saling bersaing di pemilu Amerika 2016 yang lalu. Sementara itu media juga mengait-ngaitkan apakah sidato di pemakaman atau di upacara pemakaman, misal pemakaman di katedral tadi, bermaksud untuk menyindir Presiden Trump atau tidak. Presiden Trump memang berselisih dan bersitegang dengan keluarga Bush. Barbara Bush tidak mengundang atau keluarga dari Bush tidak mengundang Presiden Trump ke pemakaman Barbara Bush, istri dari George Bush senior yang wafat lebih dulu pada bulan April tahun ini. Sementara saat merencanakan upacara pemakaman ini, George Bush senior sendiri yang mengatakan bahwa ia ingin mengundang Presiden Trump untuk menghormati kursi Presiden Amerika Serikat. Sementara itu setelah upacara atau misal pemakaman di National Cathedral tadi usai, jenazah dari George Bush senior diterbangkan ke Houston, Texas untuk misal pemakaman kedua di Marvin's Episcopal Church, yaitu gereja yang selalu ia datangi, keluarga Bush datangi, semasa hidup dari George Bush senior dan Barbara Bush. Kemudian George Bush senior akan disemayamkan selama satu malam, dan keesokan harinya waktu setempat pada hari Kamis, George Bush senior akan dikebumikan di area Texas A&M University, di samping istrinya yang telah wafat lebih dulu pada bulan April tahun ini, Barbara Bush, dan juga anak mereka, Robin, yang berusia 3 tahun, yang wafat pada usia 3 tahun akibat leukemia. Sementara itu, jika Anda tadi menanyakan bagaimana warga Amerika melihat sosok George Bush senior ini, George Bush senior dikenang oleh warga Amerika sebagai sosok patriot sejati, pemimpin yang mengedepankan kepentingan publik, dan seringkali menyampingkan kepentingan politik. Ia berteman akrab dengan mantan Presiden Bill Clinton, yang kita tahu merupakan berasal dari Partai Demokrat, sementara George Bush senior sendiri berasal dari Partai Republik. Selain itu, dilihat dari jumlah orang yang datang ke US Capitol, di mana George Bush senior disemayamkan sejak Senin lalu, dapat dilihat bahwa warga Amerika melihat sosok George Bush senior sebagai sosok yang positif, 57 ribu orang datang ke US Capitol selama 2 hari saja dari seluruh penjuru Amerika. Dan hari ini juga ditetapkan, atau hari ini waktu setempat, waktu Amerika masih hari Rabu, ditetapkan sebagai hari berduka nasional. Kantor-kantor federal di Amerika maupun bursa saham di Amerika tutup sebagai bentuk ekspresi duka atas meninggalnya mantan pemimpin mereka. Baik. Baik. Terima kasih untuk laporan Anda, Valdia Baraputri, langsung dari Washington DC, Amerika Serikat.